Batu unik yang jarang dijumpai Ia pun segera membawanya pulang dan saat warga desa melihatnya, mereka semua mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu berharga, harga jualnya pasti sangat mahal Gitu tahu hal ini, si Petani pun memulai pelelangan Awalnya ada orang yang menawar harga 10.000 RMB, setara 200 juta rupiah Namun Petani tersebut merasa kurang karena ia sudah jauh-jauh membawa batu tersebut dari gunung Akhirnya setelah melakukan berbagai penawaran, batu tersebut pun dilelang dengan harga 600 juta rupiah Petani ini pun merasa sangat bangga dan puas tidak pernah ia menerima uang sebanyak itu seumur hidupnya Akhirnya ia bisa memulai kehidupan yang baik dan layak pikirnya Tapi ternyata semuanya tidak berakhir di sana Siapa sangka dua hari kemudian, si Petani mendapat kabar bahwa orang kaya yang membeli batu tersebut kembali menjual batunya di toko perhiasan dengan harga 2,4 miliar Setelah mendapat kabar ini, si Petani pun langsung lemas dan hampir pingsan Bayangkan saja, ia hanya menjual batu tersebut 600 juta dan tidak disangka orang yang membeli malah bisa menjual kembali dengan harga 4 kali lipat lebih besar Yah, memang begitulah nasib, meskipun agak ngenes, tapi setidaknya Tuhan sudah memberikan 600 juta Bersyukur saja dan ambil hikmahnya, setuju Terima kasih telah menonton!